What's up basketball fans, welcome back to Time Out Gak tau kenapa menurut gue tuh saat Cleveland Cavaliers dateng ke lapangan dengan suits atau setelan jas Itu kayaknya curse banget Itu curse-nya kayaknya lebih parah daripada tradition curse kayaknya Tapi gue harap di shoot around game ketiga mungkin tuh jas-jas Boleh dibakar dulu biar sialnya ilang But yeah, dateng ke game tiga casual aja pake t-shirt, hoodie, or something Biasanya mereka kayak gitu lebih santai mainnya dan bisa memiliki kesempatan menang lebih tinggi gue bilang sih Jadi hopefully the Cavaliers are listening to me Jangan, just please burn those suits, please Jadi biar bisa menang game ketiga karena sekarang ketinggalan 2-0 Dan itu apa ya, pressure sekarang ada di Cleveland harus menang game ketiga Tapi sejarah baru ada 4 tim yang pernah ketinggalan 2-0 di final itu bisa comeback dan jadi juara Dan salah satunya adalah Cleveland di tahun 2016 Jadi LeBron sudah pernah melalui proses ini Jadi semoga pressure-nya gak terlalu tinggi untuk Cleveland Cavaliers Dan mereka bisa menang at least game tiga dulu deh menangin Biar seri ini lebih seru Kalau di-sweep, bosen banget serinya gitu Dan B-Fanelsnya bosen abis Tapi ngomongin game hari ini, awal game Oracle Arena sudah memberikan sambutan untuk J.R. Smith Pahlawan mereka mungkin itu Dikasih standing ovation saat lagi player introduction Sedikit meledek sih sebenernya Tapi it was a funny moment Lalu juga J.R. Smith lagi free throw Seperti teriakin MVP chant So that was fun also Kalau gitu kita lihat dulu videonya Sebelum gue ke Steph Curry Gue mau ngomongin dulu David West Hari ini bikin 3 poin Jadi kalau David West udah masukin 3 poin itu It's not your night Lo pasti akan kalah Gak mungkin bisa menang Karena jarang banget David West masukin 3 poin Tapi, of course, the player of the game Stephen Curry 9 3-pointers Broke the NBA Finals record Yang dulu dipegang sama Ray Allen 33 poin 7 rebound 8 assist Dan 1 3-poinnya Kalian tau sendiri lah 3-poinnya di Abis Almost losing the ball I guess Dan kemudian kembali lagi Di jaga sama Kevin Love Dan kemudian Clock yang dikembali The shot clock Dia lempar aja Masuk Itu Apa yang bisa lu lakukan? Itu udah bener Kalau lu lawan dia Jaga dia Sampai segitunya Terus boleh masuk Pasti lu jaga lagi Sudah males Tanding aja juga sudah males Kaya menang Gila udah jaga Kaya apa aja Pen masih masuk Dan hari ini Stephen Curry Gua bilang sih Pasti impress semua orang lah Kita juga Gua tadi nonton pun Kaya in awe banget Kaya bener Wow gila Orang jago banget sih But Yeah Stephen Curry Was Actually Stephen Curry Killed the Cavaliers And then Kevin Durant Setelah dikritik game 1 Hari ini juga menang Cukup bagus Dengan 26 poin Dan 9 rebound Clay Thompson With a high Ankle sprain Gak ngaruh Tetep jago Karena di quarter 3 itu Kevin Love Sempet on fire Tapi Setiap kali Kevin Love Mencoba untuk Memperdekat jarak Beda 5 poin Atau 7 poin Clay Thompson Always has the answer Kayak Clay Thompson Hari ini 20 poin Tapi Gua bilang nih Clay Thompson di quarter 3 itu Perannya crucial banget Untuk Warriors Agar Menjaga leadnya mereka sih And then Steve Kerr Juga Melakukan sedikit adjustment Dengan menaruh JaVale McGee Di starting line up Menurut gue tuh Bener-bener bagus banget sih Strateginya Quarter 1 They really hit The Apa ya Bener Attack the basket terus JaVale McGee Dan Di quarter 1 tuh Field goalnya Field goalnya Warriors Kalau gak salah 2 poin field goalnya 13 dari 15 Kalau gak salah And then 22 poin Inside the paint area JaVale McGee 12 poin Hari ini 6 dari 6 Plus Sean Livingston Dari bench juga Gila menjauh gue 5 dari 5 Wah Dan selama NBA finals Masih perfect Field goalnya So It was the worst night Kalau kata analisnya ESPN Steven A. Smith Ini udah saatnya Untuk mengganti JaVale McGee Dari starting line up Gua setuju sih Dengan dia Kalau dia bilang JaVale McGee Diganti dengan Kyle Korver Kalau gua Pribadi bilang Jeff Green Masukin Karena gua liat Kyle Korver juga Di seri ini Struggling banget Gua lebih pengen liat Jeff Green sih Dan Cleveland Main dengan big line up Biar George Hill Main point guard Gantian dengan LeBron Dan Gua bilang Jeff Green ini Lebih bisa kontribusi Untuk Cavaliers Karena dia sangat versatile banget Bisa jaga Kevin Durant juga Saat defense Jadi Gua pengen liat sih Ada perubahan strategi juga Dari Coach Tyron Lu Mungkin aja Juga kasih menit Untuk Rodney Hood Kita gak tau Rodney Hood bisa Seberapa bagus Main di seri ini Kalau gak dikasih kesempatan Dan dia katanya Udah lagi sering nonton Game-game media Saat main di Utah Untuk memotivasi dirinya dia So That's all for today Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk komen juga Tentang game kedua Dan mungkin kalian mau prediksi Game ketiga juga boleh Dan Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next episode